Laksamana Muhammad Ali resmi menggantikan Yudho Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pada Rabu 28 Desember 2022. Sebagai seorang pejabat TNI, Muhammad Ali telah melaporkan total harta kekayaannya kepada KPK pada tahun 2021 lalu. Muhammad Ali melaporkan harta untuk periode 2021 saat dirinya masih menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Dilansir dari laman LHKPN, Laksamana Muhammad Ali melaporkan total harta kekayaan bersihnya sebesar 7,2 miliar rupiah. Terdapat 4 sumber harta kekayaan Muhammad Ali yakni tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lain, serta kas dan setara kas. Di antara hartanya, kas dan setara kas jadi penyumbang terbesar harta Muhammad Ali. Pria kelahiran 9 April 1967 ini memulai karirnya di TNI Angkatan Laut sejak tahun 1990. Rekam jejak karir Ali banyak berkecimpung di dunia kapal selam. Terima kasih telah menonton!